Selamat datang kembali di Ruang 14 bersama saya, Duto Triaji. Ini adalah episode selanjutnya dari Ruang 14, di mana episode sebelumnya kita mau bahas tentang Ferdi Sambu. Di Ruang 14 episode kali ini, kita akan membahas teori konspirasi politik yang berputar di sekitar seorang tokoh yang sangat kita kagumi, yaitu adalah mantan Presiden Indonesia, Gus Dur. KIAI Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur, adalah seorang mantan Presiden Indonesia yang terkenal bukan hanya karena kepemimpinannya yang luar biasa, tapi juga dia terkenal karena selalu dikelilingi oleh berita-berita konspirasi. Kita masuk ke teori konspirasi pertama tentang Gus Dur, yaitu adalah dua tempat, satu waktu. Terang teman-teman, ini bukan judul lagu terbaru dari band Melayu Kesukaan kalian, ini adalah judul yang dibuat oleh tim kreatif komisi. Oke, jadi di berita ini dikatakan bahwa pada suatu malam, Gus Dur itu ditemani oleh dua orang anggota Banser, yang dimana satu orangnya itu adalah seorang komandan dari Banser. Pada saat sedang menjaga Gus Dur, seorang komandan Banser ini akhirnya kecapean karena terus menjaga Gus Dur, akhirnya dia mengatakan kepada anggotanya yang berada di luar kamarnya Gus Dur, dia bilang, bro, gantian dong, lu yang jagain Bapak Gus Dur sekarang, gua mau istirahat dulu. Setelah anggota Banser ini yang disuruh oleh komandannya menjaga Gus Dur, Gus Dur tiba-tiba mengatakan bahwa, boleh nggak temani saya untuk berziarah ke makam Mbah Priu? Anggota Banser yang mungkin jabatan yang masih dibawa dan tidak punya power ini. Jadi iya-iya saja diminta oleh Gus Dur untuk menemani dia. Dan saat pergi ke makam Mbah Priu, Gus Dur langsung berziarah di sana, berdoa, dan setelah selesai dari berziarah, mereka Gus Dur dan anggota Banser tersebut balik ke tempat mereka menginap. Sampai akhirnya teman-teman, ketika Gus Dur dan anggota Banser itu sampai ke tempat penginapannya, komandannya itu memarahi anak buahnya yang menemani Gus Dur tersebut. Komandannya mengatakan, eh, lo kan gue suruh jagain Bapak Gus Dur, kenapa lo malah keluyuran? Dan anggotanya yang tidak terima dimarahi oleh komandannya mengatakan, lah, gue tadi nemenin Pak Gus Dur ke ziarah ke makam Mbah Priu, jadi siapa yang benar dong? Cerita ini tersebar luas ke berbagai macam orang, dan ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Ini masih menjadi konspirasi yang sering dipertanyakan oleh orang-orang, apakah Gus Dur benar-benar bisa menggandakan diri? Karena ternyata ya, berita-berita konspirasi ini bukan hanya diambil dari dua orang anggota Banser ini, dan komandan dari Banser itu mengatakan kalau dia melihat Gus Dur sedang tertidur di ranjangnya. Tapi, anak buah dari komandan tersebut itu mengatakan kalau dia sedang menemani Gus Dur berziarah ke makam Mbah Priu. Dan karena ada perbedaan kedua pendapat ini, inilah yang menyebabkan terjadinya ada konspirasi bahwa Gus Dur bisa menggandakan diri. Menurut kalian, seperti apa? Teori konspirasi kedua dari seorang Bapak Gus Dur, itu adalah Gus Dur setiap kali sedang berada di dalam situasi yang sulit, dia selalu menggerakkan jarinya seperti seolah sedang menulis. Jadi, kejadian ini dilihat oleh beberapa orang pada saat Gus Dur sedang menghadiri rapat atau interview. Gus Dur ditanyakan semua pertanyaan yang sulit, dan pada saat ingin menjawabnya, Gus Dur menggerakkan jari-jarinya seolah sedang menulis. Dan banyak orang yang mempertanyakan kenapa Bapak Gus Dur melakukan hal seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Bapak Gus Dur menggerakkan jarinya karena dia mendapat ilham, jadi dia mencoba mengingat-ingat jawaban dari pertanyaan tersebut dengan cara seolah-olah seperti sedang menulis. Karena kata dia, menulis itu adalah cara paling mudah untuk mengingat suatu pembahasan. Tapi ya, tapi, kayaknya kurang cocok dikatakan sebagai teori konspirasi kalau jawabannya cuma hanya satu itu aja. Ada juga yang mengatakan bahwa Gus Dur menggerakkan jarinya karena dia sedang berzikir. Karena Gus Dur juga dikenal sebagai seorang penzikir yang sangat luar biasa. Jadi, ketika dalam situasi terdesak, dia pun sering menggerakkan jarinya tanpa sadar. Ada juga yang mengatakan bahwa Gus Dur menggerakkan jarinya karena dia sudah memprediksi di masa depan bakal ada iPad. Jadi, dia mulai mengingat-ingat. Atau mungkin ya, Gus Dur menggerakkan jarinya itu mungkin karena dia lagi bosan aja. Dia lagi rapat dan ternyata rapat yang gak seru. Akhirnya dia kayak, ah ngapain nih? Udah gerakin jari aja lah. Dan orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa, wah ini adalah sebuah fenomena menarik. Nantinya bakal bisa kita bahas dan orang-orang akan tertarik untuk membacanya sehingga traffic kita naik. Jadi, kita buat teori konspirasi ini. Bisa jadi, saya juga tidak tahu. Karena balik lagi, ini adalah teori konspirasi. Saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi, kalau menurut kalian gimana? Dan teori konspirasi ketiga dari Bapak Gus Dur ini adalah Gus Dur dapat tidur sambil rapat. Jadi, dikatakan Gus Dur itu dapat tidur sambil rapat itu karena pada suatu meeting. Gus Dur itu terlihat tidur, tapi ketika ditanyakan oleh anggota meeting yang lain tentang topik pembahasan rapat tersebut, Gus Dur dapat menjawabnya dengan sangat baik. Inilah alasan kenapa orang-orang mengatakan bahwa Gus Dur dapat tidur sambil rapat. Karena dia terlihat tidur, tapi sambil rapat. Dia tetap bisa mengikuti rapatnya dengan sangat baik. Beda sama anggota DPR kita, mereka rapat sambil tidur. Terlihatnya sih mereka rapat, padahal tidur. Ya, tidak ada yang salah. Mungkin mereka ingin mencontoh kemampuan Gus Dur, tapi perlu diingat kembali nih orang-orang. Kalau misalkan ingin mencontoh, pastikan skill kalian di sana. Pastikan kalian memang punya kemampuan untuk tidur sambil rapat. Jangan tiba-tiba dicontoh, terus akhirnya malah ketahuan tidur terus dirapat. Kita masuk ke teori konspirasi keempat dari Gus Dur. Ini katakan bahwa Gus Dur dapat membaca dengan cepat. Mungkin kalian berpikir, ah, baca dengan cepat. Itu mah gue juga bisa. Eh, tenang dulu teman-teman. Karena Gus Dur bukan hanya dapat membaca dengan cepat. Pada suatu hari, Gus Dur diberikan surat oleh para petinggi NU. Dan saat diberikan surat tersebut yang berada di dalam amplop, Gus Dur langsung mengambil amplop tersebut, menempelkannya ke kepala dan menggerakkan tangannya seolah sedang menyekan ke amplop tersebut. Setelah itu, Gus Dur memberikan amplopnya kepada petinggi NU tersebut dan mengatakan, sudah saya baca. Itu bukan hanya membaca dengan cepat, teman-teman. Itu level lainnya itu juga menyekan dengan cepat. Mungkin kalau kalian pernah melihat mesin fotokopi skandal lama, mereka belum ada di level Pak Gus Dur saat itu. Dan mungkin Gus Dur adalah satu-satunya orang yang tidak memperlukan aplikasi cam scanner. Menurut kalian, ini terlalu bahaya nggak? Komen di bawah. Tolong bantu saya. Dan teman-teman, konspirasi kelima dari Bapak Gus Dur adalah Bapak Gus Dur dikatakan merupakan seorang cenayang. Bapak Gus Dur ini dapat meramalkan masa depan, teman-teman. Dan banyak orang yang konfirmasi atas berita tersebut. Diceritakan bahwa Bapak Gus Dur pernah mengatakan bahwa Bapak Jokowi suatu saat akan menjadi presiden pada saat Bapak Gus Dur datang ke Solo pada tahun 2006. Dan terbukti, sekarang Bapak Jokowi berhasil menjadi seorang presiden. Dan ramalan kedua tentang Gus Dur diceritakan bahwa Gus Dur pernah melarang Opung Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi duta besar. Gus Dur mengatakan bahwa udahlah Opung Luhut tidak usah jadi duta besar karena saya sebentar lagi ingin menjadi presiden. Awalnya Opung Luhut mungkin seperti kayak ah ini mah cuma selotehan kakek-kakek biasa. Akhirnya dia abaikan oleh dia. Sampai akhirnya pada tahun 1999 Bapak Gus Dur dipilih menjadi kandidat presiden dan yang lebih hebatnya lagi dia benar-benar terpilih menjadi presiden keempat Indonesia. Jadi gimana teman-teman? Apakah menurut kalian Gus Dur benar-benar seorang Cenayang? Dan teman-teman itu adalah beberapa teori konspirasi yang berputar di sekitar Bapak Gus Dur. Ada lima teori konspirasi yang kita bahas tadi mulai dari dua tempat satu waktu, pergerakan jari seolah sedang menulis, tidur sambil rapat, membaca dengan cepat, dan juga seorang Cenayang. Dari beberapa teori konspirasi tentang Bapak Gus Dur ini, mana menurut kalian benar? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ini sekaligus kalian beritahu kami apa sih teori konspirasi politik yang kalian pengen kami bahas di episode selanjutnya. Sekian, saya Edutho Tri Haji. Ini adalah Ruang 14. Terima kasih telah menonton!